Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batanghari saat ini telah melayangkan surat edaran kepada perusahaan untuk tidak mengurangi jumlah tenaga kerjanya dengan mengambil kebijakan pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat dampak dari wabah COVID-19. Kepala Dinas Naker Trans Syargawi pun mengatakan dalam surat edaran itu juga disebutkan apabila aktivitas produksi mulai terganggu hingga memicu tidak stabilnya keuangan, perusahaan pun dihimbau hanya memperlakukan kebijakan berupa merumahkan sementara karyawan. Upaya ini dilakukan pemerintah agar tidak terjadi peningkatan jumlah pengangguran sehingga perekonomian para pekerja dapat terjaga. Kalau memang situasinya tidak memungkinkan, mungkin kena faktor produksi yang tidak bisa ekspor dan sebagainya, maka kami mohon supaya pekerja itu tidak sampai di PHK. Minimal dia bisa dirumahkan, sehingga kalau dirumahkan pekerja masih tetap menerima upah, paling tidak 50% dibayar. Namun demikian, hasil dari pemantauan yang dilakukan di setiap perusahaan belum tampak maupun belum ada laporan terkait terhentinya aktivitas dari beberapa perusahaan. Sejauh ini, proses produksi masih berjalan. Ada Juniawan, TVHRI Jambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!